Oke, hello teman-teman semua. Pada video sebelumnya kita kan sudah bahas tentang daya. Oke, daya. Besaran antena yang terpengaruh oleh daya, yang pertama, itu adalah rapat daya. Oke? Dan rapat daya ini punya satuan. Yaitu watt per meter kuadrat. Karena dia terpengaruh oleh permukaannya itu ya. Permukaan pancarannya. Jadi dia dibagi dalam meter kuadrat. Berbeda dengan dayanya doang. Kalau tadi kita dah ngomongin tentang daya, dia satunya cuma watt aja, teman-teman. Ya, cuma watt aja. Kalau misalnya rapat daya itu watt per meter kuadrat. Oke? Dan rapat daya itu bisa kita tulis, ya. Seperti yang tadi, yang ini. Werat. Rapat daya itu werat. Oke? Lalu, besarannya bisa kita tulis sama dengan si dayanya yang dipancarin, dibagi dengan luas permukaan si bola. Yaitu 4 PR kuadrat. Oke? Jadi gini, kalau daya itu kan, daya doang, yang ini nih, itu kan adalah daya yang dipancarkan oleh antena. Nah, bagaimana definisi daripada rapat daya? Rapat daya itu daya rata-rata, teman-teman. Daya rata-rata. Daya rata-rata apa? Daya rata-rata yang diradiasikan oleh antena. Oke? Jadi dia adalah daya yang diradiasikan oleh antena. Kalau misalnya, kumpulan daripada daya yang diradiasikan oleh antena, dia akan membentuk sebuah daya. Oke? Jadi makannya rapat daya itu pembagian daripada si dayanya dibagi dengan luas. Nah, begitu juga dengan rumus si dayanya itu sendiri. Rapat daya itu sendiri adalah integral dari rapat daya. Karena rapat daya ini adalah penyusun si dayanya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Sekarang rapat daya rumusnya ada lagi. Ya, itu seperti ini. Dia mempunyai rumus lagi sebesar setengah dari medan listrik dikali dengan medan magnet. Oke? Nah, di mana medan magnet ini atau si H itu besarnya bisa kita tulis juga ya, teman-teman. Seperti ini. setengah dari E dikali hanya kita bisa tulis dengan E medan listriknya dibagi dengan impedansi intrinsik. Nah, seperti itu teman-teman. Ini yalah impedansi intrinsik ya. Oke? Nah, lalu kalau misalnya ada E, ada E di sini berarti kita bisa tulis di sini dengan apa? E kuadrat ya. E kuadrat per 2 yang ini 2-nya dikali dengan impedansi intrinsiknya. Oke? Oke. Lalu yang terpengaruh oleh daya yaitu ada lagi di sini. Yang dinamakan dengan intensitas medan listrik atau E-nya ini. Ya? intensitas medan listrik atau E. dimana intensitas medan listrik ini sudah kita pelajari pada pelajaran medan elektromagnetik. Kan ada misalnya intensitas medan listrik yang garis, ada yang permukaan, ada yang volume gitu. Ya? Terus ada juga intensitas intensitas medan magnet atau yang H. Kalau misalnya kalian bingung ini intensitas medan listrik itu bakal dikasih tau gak sih kalau misalnya ada di soal dia bakal dikasih tau teman-teman. Tenang aja ya. Jadi kalian gak bakal pusing-pusing gitu ya. Dia ada dikasih tau belum? Kalau misalnya kalian penasaran banget nih gimana sih besaran daripada intensitas medan listrik ayo coba. Ini untuk garis ya teman-teman. Kita coba untuk garis. Jadi kita kalau mau tau bagian yang permukaan atau bagian yang volume kalian review aja pelajaran medan elektromagnetik. Sekarang kita akan ingat-ingat aja nih. Ingat-ingat aja. Jadi besarnya itu adalah Rol dikali dengan DL ini terus kita bagi dengan 4 P Epsilon 0 lalu besaran dari R pangkat 3 dan dikali R ini. Masih ingat gak rumus ini? Nah iya ini. Sebenarnya ini tuh untuk menghitung medan listrik teman-teman. Dan kalau misalnya kita pengen menghitung rapat daya kan terlalu lama ya kalau kita ngitung medan listriknya dulu. makanya langsung dikasih tau aja masuk air besarnya si medan listriknya tuh berapa. Terus kalau misalnya medan magnet ya medan magnet untuk yang garis juga kalau kalian mau ingat-ingat dia besarnya adalah I dikali dengan DL lalu dibagi dengan 4P terus dikali besarnya R pangkat 3 lalu yang terakhir dikali sama R ini tuh sendiri. Oke? Gak usah pusing-pusing. Kalian cukup tau dia medan listrik E medan magnet itu H Lalu pada rapat daya kan kita ada setinggung ini namanya adalah impedansi intrinsik ya impedansi intrinsik Oke? Atau impedansi intrinsik kita tulis dengan simbolnya seperti ini. Nah impedansi intrinsik teman-teman dia bisa di ruang hampa ataupun di dalam medium tertentu. Bisa di ruang hampa ataupun dalam medium tertentu. Dan dimana besarnya impedansi intrinsik ini bisa kita hitung dengan akar. Dari permeabilitas atau kita selesai gini dibagi dengan permittivitas. Kalau bingung kita tulis disini ini adalah permeabilitas di mana permeabilitas kita yalah remusnya permeabilitas 0 dikali permeabilitas R. Dan yang permeabilitas 0 ini ada besarnya sendiri yaitu 4P kali 10 pangkat min 7 lalu dikali dengan permeabilitas yang R. Lalu bagian yang si E-nya ini itu namanya adalah permittivitas. Oke dia namanya permittivitas dimana permittivitas itu sama kayak ini rumusnya permittivitas 0 dikali dengan permittivitas R. Dan yang permittivitas yang 0 itu nilainya yaitu 8,85 dikali dengan 10 pangkat min 12. baru dikali dengan permittivitas yang R. Dia kan rumus impedansi intrinsik ini dimana permeabilitas sama permittivitas yang bisa ditung seperti ini. Dalam ruang hampa itu nilai permeabilitas sama permittivitas yang bagian R sama dengan 1 teman-teman. Jadi dia cuma mampungnya nilai 4P x 4 min 7 dan 8,85 x 10 min 12 ya. Terus kalau dalam medium tertentu itu MR sama si ER ini udah diketahui sama soalnya ya. Jangan khawatir. Jadi pasti ada karakteristik dari medium yang kita pakai itu. Gimana? Oke. Kalau kalian udah tahu nih rumus-rumus impedansi intrinsik bisa dong kita masukin sama si rumus rapat daya kita yang tadi. Kita ganti aja impedansi intrinsiknya dengan berapa nih? Akar dari permeabilitas dibagi dengan permitivitas. Oke teman-teman? Sampai sini aja video kita tentang daya. Next kita akan belajar tentang besaran antena bagi intensitas radiasi. Atau yang U ini. Intensitas radiasi. Oke teman-teman semua terima kasih sudah menonton videonya. Semoga kalian paham tentang materi ini. Amin Yorbal Alamin. Yeay! Terima kasih.